Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan tutorial komputer Kali ini saya sengaja sharing untuk soal yang hampir sama Tetapi disini ada sedikit jebakan dari cara pengerjaannya Sehingga ada poin yang perlu teman-teman perhatikan Contohnya disini saya kerjakan langsung dulu sebelum saya jelaskan secara detail Terima kasih telah menonton Nah disini jawaban sudah benar Kemudian kita cara mengerjakannya juga sudah benar Kita kunci dulu ring datanya Untuk jawaban yang di bawah tinggal kita share Nah disini baru ada sedikit masalah Karena ada beberapa data yang tidak bisa diambil Kenapa hal ini terjadi Baiklah sekarang kita jelaskan atau akan saya ulas secara detail Pertama kita isi untuk kolom metode disini Disini saya rapikan dulu untuk tabelnya Untuk mengisi motode kita ada tabel bantu disini Kenapa saya gerjakan menggunakan hal lookup Seperti penjelasan sebelumnya bahwa disini Keterangan tabel ada di samping Kemudian ring data ada di sebelah kiri Mendatar jadi kita gunakan hal lookup Oke kita gunakan sama dengan hal lookup Kemudian disini yang kita ambil Kodenya adalah MPL atau S Jadi berada di sebelah kiri Paling kiri Dari kode ini Sebanyak satu karakter Kita tutup kurung Kemudian selanjutnya Kita ambil ring datanya Kemudian Untuk keterangannya ada di baris kedua Yaitu museum, perpustakaan, laboratori atau struktur Kita ketik angka 2 Kemudian kita enter Nah selanjutnya Kita geser ke bawah Oke karena ini tadi Belum dikunci Maka kita kunci dulu Ring datanya Tekan F4 Kita enter Kita tarik ke bawah Seperti tadi Ada beberapa sel yang Error Kenapa ini terjadi Jawabannya adalah Ada di tabel bantu Jadi tabel bantunya Kita edit Coba kita copy Kemudian kita taruh disini Jawabannya adalah disini Kita harus urut Karena ini berupa kode satu huruf Dari huruf yang paling awal Berarti urutannya adalah Yang pertama Yang pertama L Kemudian M P Dan selanjutnya S Kemudian kita sesuaikan disini Untuk L Itu laboratorium Kemudian M Kemudian M Adalah museum P adalah perpustakaan Dan untuk yang selanjutnya Sudah betul Kemudian disini Untuk ring datanya Kita hapus Ring datanya langsung Kita ambilkan disini Yang sudah urut Yang sudah urut LMPS Selanjutnya Kita isi Keterangannya ada di Baris nomor 2 Tetap kurung Jangan lupa Ring datanya kita kunci F4 F4 lagi Kita enter Selanjutnya Jawabannya Untuk yang di bawah Kita seret Maka jawaban akan lengkap Dan benar Jadi untuk tabel bantu Dengan kode Satu urut Seperti ini Pastikan Kodenya diurut Dari update Yang paling awal Kemudian Selanjutnya Untuk yang group Disini Untuk group Jika kode 1 Maka perorangan Jika kode 2 Maka kelompok Disini Diambil Satu karakter terakhir Berarti ada Di sebelah kanan Satu karakter Oke Berarti disini Kita gunakan logika Kita isi dulu Sama dengan If Karena yang kita ambil Dari satuan kode ini Adalah angka Jangan lupa Kita ketik value Right Sebelah kanan Dari kode ini Satu karakter Kemudian Kita ketik Sama dengan Disini Logikanya Jika 1 Maka perorangan Jika 2 Maka kelompok Sama dengan 1 Maka Perorangan Kita ketik Perorangan Jangan lupa Untuk mengetik Teks disini Harus Ada tanda petik Di atasnya Kemudian Jika bukan Perorangan Karena tinggal Satu kemungkinan Langsung kita ketik Lawannya Kelompok Kita enter Kita seret Ke bawah Oke Selanjutnya Kita isi Untuk tahun Jika kode 0 4 Maka 24 0 5 25 Dan selanjutnya 0 6 26 Oke Disini kita isi Sama dengan If Untuk kode Ada di tengah Di antara Dua ujung Kanan dan kiri Berarti Kita gunakan Mid Karena yang akan Kita ambil angka Kita gunakan Value lagi Kemudian Kita gunakan Mid Karena yang Kita ambil Ada di antara Dua karakter Di kanan dan kiri Mid Kemudian Kita aktifkan Kodenya Kita ambil Angkanya 0 6 Angka 0 Karakter Urutan kedua Kita ketik Dari urutan kedua Kemudian Kita ambil Dua karakter 0 6 Berarti kita ketik Angka 2 Artinya Dua karakter Kemudian Kita ketik Sama dengan Disini 0 4 0 5 0 6 Jika sama dengan 0 4 Maka Artinya 2004 24 Kemudian Logika kedua If Value Mid Sama dengan Yang tadi Sama dengan 0 5 Maka 2005 Kemudian Tinggal Satu logika terakhir Jika bukan 2004 Arti 2005 Berarti 2006 Tutup kurung Kita enter Selanjutnya Tinggal kita Seret ke bawah Untuk Jawaban selanjutnya Kemudian Disini Untuk Nilai akhir Kita lihat Nilai akhir Adalah 40% Dari nilai Reset Dan 60% Dari nilai Makalah Disini Langsung Kita jumlahkan Sama dengan Nilai akhir Adalah 40% Dari nilai Reset Dikali nilai Reset Tutup kurung Ditambah 60% Kali Nah disini Kita mau klik Tidak bisa Maka Kalau ada Menggunakan Rumus disini Kemudian Ambil data Di sebelahnya Jangan lupa Untuk Raktek Oke Kita ulang lagi Rumusnya Sama dengan Nilai akhir Adalah 40% Dikali nilai Reset Tambah 60% Dikali Nilai Makalah Jangan lupa Jangan lupa Masing-masing Kita beri Dalam kurung Karena berarti Disini Dijumlahkan Terlebih dahulu Atau Dioperasikan Terlebih dahulu Kita enter Kita Tarik Ke bawah Oke Selanjutnya Kita isi Grid Untuk Grid disini Jika nilai Akhir Sama dengan Atau lebih besar Dari 90 Maka A Dan Selanjutnya Selanjutnya Oke Kita gunakan Pursi logika Disini Sama dengan If Jika Nilai Akhir Disini Lebih besar Atau Sama dengan 90 Maka Jepannya Atau Gridnya Adalah A Jangan lupa Tanda Dua petik Disini Kemudian Kita masuk Logika Kedua If Nah Disini Kembali J8 Logikanya Lebih besar Atau Sama dengan 80 Lebih besar Sama dengan 80 Maka Gridnya Adalah B Selanjutnya Logika Ketiga Jika Nah disini Lupa kita Tadi tidak Raptek Oke Kita ulang Jangan lupa Untuk Raptek Sama dengan If Nilai Akhir Lebih besar Atau Sama dengan 90 Maka Gridnya Adalah A Jangan lupa Dua tanda Petik Kemudian Logika Kedua If Nilai Akhir Disini Lebih besar Atau Sama dengan 80 Lebih besar Atau Sama dengan 80 Maka Gridnya B Kemudian Logika ketiga If Kembali Nilai Akhir Lebih besar Atau Sama dengan 70 Maka Koma Gridnya C D Kemudian Selanjutnya Lagi If Nilai Akhir Lebih besar Atau Sama dengan 60 Maka D Kemudian Sisa Satu Terakhir Jika bukan A, B, C, D Tadi Dengan ketiga Berarti E Kita Langsung Ketik E Kita Beri Tutup Kurung Kemudian Kita Enter Selanjutnya Kita Seret Kebawah Oke Jangan Lupa Untuk Cek Tutup Kurung Disini Jika Terakhir Sudah Warnanya Hitam Berarti Sudah Benar Nilainya Sesuai 88 B 91 A Data 90 Per 8 E Karena Di Bawah 60 Kemudian Selanjutnya Kita Isi Total Seluruh Nilai Kita Ketik Sum Disini Otomatis Kemudian Nilai Terbesar Sama Dengan Max Buka Kurung Kita Ambil Dari Sini Kita Naikkan Kebawah Shift Dan Tanda Panah Untuk Kurung Kita Enter Untuk Nilai Terendah Sama Dengan Jangan Lupa Terendah Min Dari Bawah Kita Naikkan Ke Atas Tutup Kurung Tips Untuk Mengambil Data Disini Jangan Lupa Diambil Dari Bawah Karena Kalau Diambil Dari Atas Kadang-kadang Teman-teman Lewat Sampai Ke Angka Yang Paling Dekat Di Atas Kemudian Nilai Rata Rata Sama Dengan Average Ambil Dari Data Ini Shift Dan Tanda Panah Ke Atas Tutup Kurung Enter Kemudian Untuk Jumlah Data Sama Dengan Count Oke Kita Sudah Menyelesaikan Soal Ini Dengan Benar Sesuai Dengan Petunjuk Jangan Lupa Dilihat Print Perview Kalau Sudah Satu Hal Hal Sudah Betul Kemudian Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh